Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Tidak Nugroho mengajar Kualitas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Raja pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan 9 dengan topik bahasan analisis biaya volume laba di pertemuan ini kita harapkan bahwa kita nanti akan mengerti pengetahuan analisis biaya volume laba serta memahami titik impas dalam rupiah penjualan baiklah kita mulai tentang analisis biaya volume laba jadi analisis biaya volume laba itu menekankan hubungan antara biaya volume atau kualitas penjualan dan juga harga jual ada beberapa manfaat dari analisis biaya volume laba utama adalah mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan membantu perusahaan di dalam memecahkan permasalahan tersebut juga memecahkan permasalahan penting yang lainnya yang selanjutnya itu memungkinkan bagi para manajer perusahaan untuk melakukan analisis sensitivitas melalui pengujian tentang dampak tingkat harga jual dan biaya harga terhadap laba ada di sini kita bicara tentang titik impas di dalam unit bahwa apa itu titik impas atau break even point adalah keadaan yang menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima perusahaan atau pendapatan total sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau biaya totalnya di sini dapat dirumah bahwa titik impas ada dua pendekatan yaitu satu titik impas dalam jumlah unit penjualan yaitu dihitung dengan cara membagi biaya tetap total dengan margin kontribusi per unit pendekatan yang kedua yaitu titik impas dalam rupiah penjualan dihitung dengan cara membagi biaya tetap total dengan rasio margin kontribusi kita mulai dengan titik impas dengan pendekatan laba operasi yaitu perhitungan ini mengusatkan perhatian pada laba operasi atau disebut dengan pendekatan laba operasi dengan rumus laba operasi yaitu harga jual per unit dikali jumlah unit penjualan dikurangi biaya variable kali unit jumlah unit penjualan dikurangi biaya totalnya biaya telap totalnya di sini saya ada contohkan ada beberapa informasi bahwa penjualan disitu ada seribu unit dengan harga penjualan masing-masing pada 400 ribu dengan total penjualan 400 juta rupiah sedangkan biaya variable ada 325 juta rupiah margin kontribusi 75 juta rupiah biaya tetap 45 juta rupiah dan lapas penumpaca 30 juta rupiah berdasarkan data tersebut titik impas dengan pendekatan laba operasi dapat kita hitung jadi di sini 0 sama dengan 100 dikali jumlah selamat menikmati 0 sama dengan 75 juta unit dikurangi 45 juta her lipun selamat menikmati 5 juta puluh pokok mati dengan Jadi disini didapat unitnya jadi pendekatan dari titik impas tersebut Jadi kalau perusahaan ingin mencapai titik impas atau breakpoint dengan metode pendekatan laborasi Maka harus menjual dalam sejumlah 600 unit Sekarang kita dengan margin kontribusi Disini margin kontribusi adalah cuma unit Sama dengan biaya tetap total Dibagi harga jual per unit Dikurangi biaya per puluh unit Jumlah unit Biaya tetap total Dibagi margin kontribusi Jadi disini 45 juta Dibagi 400 Kurangnya 325 Sama dengan Dibagi 75 juta 725 juta Bahwa perusahaan akan mencapai break even Itu di titik penjualan 200 unit Jadi perusahaan akan mencapai titik impasnya pada penjualan 200 unit Selanjutnya kita bahas Untuk mencapai unit penjualan untuk mencapai laporan yang ditakitkan Misalnya disini kita ambil Bahwa PT Bumaripa memperoleh laporan operasi sebesar 60 juta 60 juta Dengan data tadi Kita juga dapat Menghitung LB 60 juta Sama dengan LB 60 juta LB 45 juta Dibagi Kita dapat LB 60 juta Nah disini Hasilnya Adalah LB 105 juta Sama dengan 75 juta Jadi unitnya disini adalah Jadi jika perusahaan Dari dengan data di atas Perusahaan ini mendapatkan laporan operasi sebesar 60 juta Maka perusahaan tersebut harus menjual di angka penjualan di sejumlah 1.400 unit Jadi pada hari ini bahasan kita adalah Tentang ini Jadi ada beberapa tadi yang sudah kita lakukan Jadi kita bisa menghitung Begitu point dari dua pendekatan Yaitu pendekatan Laba operasi dan pendekatan Laba kontribusi Setelah Jika kita ingin Mencapai Laba tertentu Maka penghitungannya adalah sebagai berikut Jadi sebagai contoh tadi Bahwa perusahaan ini mendapatkan Laba operasi sebesar 60 juta rupiah Maka Perusahaan harus menjual Produknya di Angka 1.400 unit Jadi pada Ketumahan kali ini Saya kira saya cukupan sekian Kurang lebihnya saya mohon maaf Silahitaufik Wahidrayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih